Halo teman-teman, balik lagi sama saya Issy Ansori. Nah mungkin kalian lihat di depan saya ada satu buah monitor dari MSI. Dan ini monitor sebenarnya oke banget. Dan kita bakal bahas lagi pengalaman saya menggunakan MSI ini. Tentang si G24C4 ini, oke? Nah sebenarnya monitor ini oke banget. Saya udah pake monitor ini sekitar 1 tahun 8 bulan. Dan ini juga secara fitur juga udah oke. Dia 144Hz, curve, panelnya VA. Tapi udah support FreeSync dan sebenarnya dia support G-Sync juga. Cuman nggak di-labelin aja. Dan color gamutnya itu white banget. Terus kontrasnya itu 30 ribu banding 1. Dengan view angelnya itu 178 derajat horizontal, vertical gitu. Ya gue pake ini juga aman-aman aja selama ini. Dan tiba-tiba, cuman kejadian satu hari. Dimana ini sebenarnya asalnya jadi main monitor gue. Jatuh. Dan itu bukan sama gue sebenarnya. Gue juga nggak tau sama siapa. Terus jatuh. Nah ini nimpak si mouse gue. Dan kejadian lah kayak gini. Panelnya rusak. Nah, pengalaman yang mau gue ceritain ketika gue coba benerin si MSI G24C4 ini. Jadi di Bandung, itu buat service center-nya MSI itu cuman ada di satu tempat. Yang ada di Pascal. Mungkin temen-temen juga tau. Itu service center-nya Lenovo, Canon, dan lain-lain. Nah, akhirnya gue bawa kesana. Dan gue bawa kesana mungkin gue lebih enak masih ada chat WA-nya. Gue bawa kesana itu Juni tanggal 22. Dan itu dibilang butuh waktu pemeriksaan sekitar 2 minggu. Yaudah gue ngebilang nggak apa-apa. Akhirnya mereka baru bales lagi di tanggal 28. Cukup cepet sebenarnya itu hitungan seminggu. Mereka udah ngasih kabar. Cuman yang bikin gue ketawa pas mereka nawarinnya, itu bukan diperbaikan. Tapi di trade-in ke Optics Make 274 KRF. Yang harganya waktu itu sekitar 4,7. Dan ini ditawarin buat trade-in. Dengan gue harus nambah 4.365.504. Nah, itu kan, ini pertama ya. Kita tujuannya di service bukan mau beli baru gitu. Kalau misalkan kita harus nge-spend lagi 4.300.000, mendingan kita udah beli aja. Nggak usah beli MSI lagi. Itu kan pertama. Kedua, si... Ya, ini lucu aja gitu. Kalau misalkan kita beli barang yang udah setelah lewat dari masa garansi, kita nggak bisa memperbaiki itu. Jadinya kayak, ini kan produk, berarti nggak durable. Maksudnya bukan nggak durable ya. Sorry, bukan nggak durable. Maksudnya bukan nggak durable. Tapi nggak bisa di-repair aja gitu. Jadinya nggak lucu gitu. Maksudnya kita punya barang itu kan, yang kita harapin kalau misalkan ketika ada partnya rusak, kita bisa benerin. Dan kita bisa pakai. Kalau misalkan akhirnya solusinya cuma ditemper lagi ke yang baru, ya mendingan... Kalaupun... Eh, dengan harga segitu ya, ya mendingan gue beli baru dengan merek yang lain aja sekalian gitu. Atau misalkan dengan opsi yang lain gitu. Itu yang kedua ya maksudnya. Nah, akhirnya dari situ gue bilang, karena harus trade-in ke motor tersebut, jauh banget. Harusnya budgetnya bisa nggak? Kalau misalkan gue mintanya ke yang 24 ini aja, si Mach 24 1 CR gitu. Atau ke si Optics 271. Nah, itu nggak ada dibalas tuh. Baru dibalas lagi besoknya. Terus dibalas dengan dari pihak prinsipalnya, hanya memberikan opsi tuker tambah katanya. Jadi nggak bisa di-repair. Nah, akhirnya, bisa nggak gue bilang kan ke tuker tambahnya jangan ke yang itu, bisa nggak ke yang lain. Nah, akhirnya setelah nunggu itu di keter 2 hari, baru dibalas lagi, bisa dituker tambah ke produk yang sama. Dengan biaya penambahan yang harus dikeluarin itu, 2.448.600. Nah, jadi kayak asumsiin kayak, akhirnya monitor gue ini dihargain cuma 800 ribu, sedangkan gue beli di 3 jutaan. Nah, cuman, akhirnya, gue nanya dong, maksudnya ini berarti monitor gue cuma dihargain 800 ribu ya katanya. Terus, dia cuma balas kayak, harga sesuai yang diinformasikan dari prinsipal aja mas, katanya kayak gitu. Terus, oh, terus kalau misalkan gue trade-in, gue prosesnya berapa lama? Itu katanya inden sekitar 7 hari, karena barang dikirim dari gudang katanya. Nah, itu inden 7 hari. Nah, akhirnya setelah gue mikir-mikir, kalau gue mesti inden 7 hari, di mana ini sebagai main monitor gue, kan nggak mungkin nunggu ya. Gue harus udah punya monitor lain. Nah, akhirnya gue udah deh, dibanding harus nunggu dengan harga yang hampir sama beli baru, gue beli monitor baru, dengan merek lain. Nah, akhirnya, sambil di situ, gue akhirnya ngobrol sama adik, gimana kalau misalkan si monitor ini, kamu beli aja, biar dibanding nggak jadi bangke, gitu. Di 2.488.000 itu. Nah, akhirnya, tapi setelah akhirnya kita mutusin, nggak deh, kayaknya nggak usah dibenerin dulu, sampai bener-bener gue ada budget, dan ini bakal jadi second monitor gue, asalnya gitu. Terus, akhirnya, di bulan Oktober, gue mau ngajuin nih, barang ini buat di trade-in lagi. Cuman, nah, itu gue masukin lagi, dengan sama, proses kayak pertama. itu katanya estimasi sekitar satu minggu, sampai dua minggu lah, buat kontakan sama principal. Tapi, gue nungguin tiga minggu, itu belum ada update. Gue follow up, di minggu keempatnya, itu baru dibales nih, sama si service center yang di Bandung, kalau misalkan, stok buat trade-in ini, udah nggak ada lagi. kami sarankan, untuk pembelian baru saja. Itu, itu gue kaget. Kayak, pengin. Maksudnya, ini, kok lucu ya, maksudnya pertama, ditawarin buat trade-in. Terus, akhirnya disuruh, trade-in, ngasih penawaran trade-in unit yang sama, ready. Terus, tapi pas saya, mau ngajuin, memang pas ketika, kita ada duitnya, itu dibilangin udah nggak ada, programnya gitu. Terus, gue bilang, kenapa, kan itu, gue nunggu 3 minggu ya, kenapa nggak bilang dari, minggu pertama, kalau misalkan programnya, nggak ada. Iya nggak sih? Kalau misalkan ngomongin program, bukan ngomongin stok dong, itu kan cepat, bisa dibilang, programnya udah nggak ada mas, dari pas gue datang misalkan. Mas, programnya memang udah nggak ada trade-in. Ya, gue nggak akan nunggu 3 minggu dong, capek-capek, buang-buang waktu, nungguin 3 minggu, cuma dikabarin, kalau misalkan programnya udah nggak ada. Kalau misalkan alasannya lebih kayak, mas, karena produknya udah lebih kontinu, mau nggak ke barang yang lain, itu lebih solutif. Karena, ya karena ini gue udah ngalamin 2 hal yang nggak solutif. Pertama, dengan fitur trade-in aja, nggak bisa di-repair. Yang kedua, ketika gue mau trade-in, programnya udah nggak ada. Itu kan, ya lo bayangin aja, lo punya barang, jadinya kayak sia-sia aja, jadi bangkai kayak gini gitu, diem doang, diem doang, dan, mungkin, lo juga mesti, pertimbangin lah mungkin, gue juga nggak tau sebenernya yang salah siapa, apa khas service center yang ada di Bandung, atau si prinsipalnya sendiri. Karena, gue selama ini sebenernya, pakai barang MSI, dari motherboard, dari VGA, ya, ini baru kejadian-kejadian itu pas monitor ini. Dan gue juga nggak pernah sebenernya, ngalamin yang kejadian, sampai rusak gini, dan namanya kecelakaan, kita juga nggak tau. Dan mungkin lo juga harus mikir, kalau tika beli si MSI ini, terutama di monitor, jangan sampai lo ngalamin hal yang sama kayak gue, ketika barangnya rusak, di luar masa garansi, dan namanya kecelakaan, atau misalkan kena air yang nggak sengaja, lo kejadiannya harus track in juga. Dan ternyata, gue nanya-nanya ke beberapa toko di Bandung, apakah bener si pelayanan si MSI seperti ini? Ada yang cerita, ternyata dia bahkan ngeklaimin satu buah monitor, yang dimana itu monitor umurnya baru 3 bulan, tiba-tiba panelnya rusak, itu nggak digubris sama sekali, sama pihak MSI. Dan itu, sampai dia harus follow up 7 bulan, bener-bener sampai ke prinsipalnya, baru bisa diganti baru. Bayangin, lo punya satu barang, yang sebenarnya dari segi waktu, maksudnya lo bandingin sama waktu yang lo buangin selama 7 bulan, misalkan barangnya 4 juta, lo ngabisin 7 bulan buat ngejar-ngejar orang, ngapain lo? Kalau, ya maksudnya, lo ngapain ngabisin waktu buat satu barang, yang sebenarnya lo banyak substitusinya, tapi jadinya, lo nggak bisa nggak, maksudnya apa lagi kalau misalkan lo jadi band monitor lo ya gitu ya, maksudnya, lo mau beli baru, bingung, nunggu kabar, lo punya duit juga budgetnya nggak, belum tentu ada terus gitu. Ya, kalau, nggak semua orang punya duit gitu maksudnya, kalau misalkan emang lo dari beli monitor setelah nabung sekian lama, terus akhirnya dikasih opsinya cuma trade-in, atau bahkan nggak dikasih opsi sama sekali, terus harus follow up selama 7 bulan, nggak kan, nggak mau kan, ngapain gitu. jadi yang gue harapin, gue nggak minta solusinya sekarang buat MSI, karena gue juga nggak anggap, ini udah, nggak anggap ini bakal ada solusinya, gue udah cukup aja, dan cuman mungkin ke depannya gue buat beli, produk monitor MSI, gue nggak, 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 nggak akan jadi opsi pertama lah. Meskipun dari buat quality nggak ada yang salah, cuman dari after sales-nya jelek banget. Itu yang gue kecewa, dari, kalau misalkan sama VGA dan lainnya sih, gue nggak ada masalah sama ini buat KM. Ya, itu sih, gue cuman ngasih info ke temen-temen yang mau beli monitor MSI, dipertimbangin lagi. Jadi, karena sekarang ya udah banyak opsi monitor yang lebih murah, dengan fiturnya sama, dengan kualitasnya juga nggak jauh beda, dengan panel IPS dan lain-lain. ya, pilih, dan tentukan duit lo buat di spend dengan bijak lah. Dan lo beli brand itu jangan, ya harus tahu after sales-nya juga. Dan ini pengalaman after sales-nya, ini mungkin temen-temen jadi pertumbangan. Oke, mungkin gue aja harap temen-temen nggak ada yang ngalamin hal yang sama kayak gue, buat ngeklaim kasus kayak si monitor gue ini. Cuman kalau temen-temen ada yang pernah ngalamin yang sama juga buat si MSI, boleh dengan si MSI terkait di monitor, boleh juga komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian suka, boleh di-like videonya. Dan jangan lupa, follow sosial media kita yang lain juga, di Instagram, di afterweb.tech, dan afterweb.shop. Sama di TikTok juga, afterweb.tech. Dan kalau misalkan kalian mau beli part-part PC, atau periperal, itu kalian bisa juga kunjungi di afterweb.shop, di Cokopedia. Oke, gitu aja. Makasih udah nonton, dan jangan lupa subscribe video kita. Dadah! Sampai jumpa.